Halo Leo, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat General Love Reading yang membacakan kisah asmara percintaan kamu di periode bulan November tahun 2024. Oke, seperti biasa, reading-an saya ini terbagi dua sesi ya. Akan saya mulai dari sesi jodhia Leo yang couple berpasangan terlebih dahulu, barusan akan saya masuk ke jodhia Leo yang single. Dan perlu saya ingatkan kepada diri kamu jodhia Leo, kalau ini adalah reading-an general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya sebelum tentu bisa resonate bagi diri kamu semua yang nonton video saya ini. Oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan, serta kearifan dari diri kamu di dalam menanggapi serta menelah segala macam bentuk reading-an saya ini. Dan jangan pernah kamu bawa peran terlebih dahulu, karena energi yang kebaca di dalam reading-an saya ini bisa jadi sifatnya vice versa, kebolak-balik, move and flow. Sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kamu, atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Anggaplah sebagai entertain atau hiburan di mana reading-an yang baik-baik, yang positif, kita aminkan, jadikan sebagai pengharapan. Sedangkan untuk reading-an yang negatif, kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke, jodiac Leo yang berpasangan. Kartu oracle-nya di sini sudah ada ya, ini kodependensi, kemelekatan, addiction affecting your romantic life ya. Ada kemelekatan, ibaratnya kemelekatan itu kayak kecanduan gitu lah ya. Oke. Kita lihat ya. Ini ada kartu king of pentacles. Sebentar. Kemudian ada kartu apa lagi? Tree of pentacles, eh, tree of cards. Kemudian ada kartu, ini ada kartu six of pentacles. Kemudian di sini ada kartu three of swords. Iya, 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 benar, 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 benar. Reading-an bisa vice versa ya, atau kebolak-balik ya. Kamu cocokkan sendiri sekarang. Ini ada seseorang yang money-oriented ya. Eh, dua-duanya juga sama juga. Saya lihat king of pentacles dan queen of pentacles. Saya lihat uang-uang dan uang aja. Oke. Maaf cakap ya, saya hanya membacakan reading-an aja ya. Oke. Dan ingat, kita mesti dewasa menyikapi general reading. Jodiac Leo itu bukan cuma kamu satu orang aja. Masih banyak jodiac Leo yang lain ya, di luar sana ya. Saya lihat di sini hubungan kamu ini kan dipenuhi dengan toksit. Ada gangguan orang ketiga di sini. Terutama di bulan November ya. Saya lihat entah pasangan kamu ini kan takutnya bisa melukai hati dan perasaan kamu dengan cara dekat-dekat dengan teman kerja dia sendiri. Kayak gitu. Atau bisa sebaliknya, kamu yang menyakiti melukai pasangan kamu ini dengan cara ya, dekat-dekat dengan teman kerja kamu sendiri. Nah, kayak gitu ya. Contohnya. Saya lihat juga, ini pasangan kamu ini kok kayaknya pengen hubungan ini berakhir. Pengen hubungan ini sudah. Saya lihat di sini ya, seseorang merasa kecewa menjalani hubungan ini merasa terkhianati karena pasangannya itu menghadirkan orang ketiga. Entah kamu, entah pasangan kamu tersebut. Oke, contoh lah ya. Mungkin aja, kalau kamu nonton video saya ini kan, pasti ya, mana ada orang yang mau mengaku ya, kesalahan mereka sendiri kan. Oke. Anggap aja lah, kamu ini berada di posisi yang dikhianati ya. Saya lihat, kamu merasa sakit hati banget. Merasa terkhianati banget karena ditemukan sebuah bukti, sebuah kenyataan. Kalau pasangan kamu ini udah main gila bersama dengan teman kerjanya sendiri. Three of Pentacles. Menghadirkan orang ketiga ya. Three of Cups. Pasangan kamu ini menghadirkan orang ketiga. Dan orang ketiganya itu kan ternyata ya, adalah teman kerja dia sendiri. Atau teman kerja kamu sendiri. Dan udah terkenal, di hadapan di kalangan publik, kalau teman kerja kamu atau teman kerja pasangan kamu ini, orangnya matri banget. Dan dia pepetin, dia itu kayak deketin, nempelin pasangan kamu terus. Karena dia melihat uang dari pasangan kamu ini. Dan parahnya sekarang, pasangan kamu ini ibaratnya kayak orang yang cari penyakit, sengaja bermain-main dengan api. Nah, kayak gitu. Dan ketahuan. Dan akhirnya, beberapa orang dari diri kamu, Jodiak Leo, ya, akan nuntut putus. Akan menuntut agak dead. Karena kamu ini udah sakit hati. Merasa dikhianati. Kecewa banget. Kamu akan menuntut, ya, ibaratnya, hubungan kamu ini, kan, disudahin, diakhirin. Oke? Kamu nggak mau melanjutkan hubungan ini lagi, karena kamu merasa hubungan ini udah toxic banget, ya. Kodependensi penuh dengan kemelekatan. Pasangan yang jelalatan, ya. Oke? Pelakornya tersebut, atau pebinornya tersebut, orang yang matre, gila duit. Sedangkan pasangan kamu ini, gila main lawan jenis di luar sana, barusan ketahuan oleh diri kamunya tersebut. Makanya, kamu akan memilih untuk mengakhiri hubungan kamu dengan pasangan kamunya tersebut. Biarkanlah si pelakor tersebut, ya, yang mendapatkan pasangan kamu ini. Toh juga, ya, pasangan kamu ini, kan, punya kemelekatan, punya edisien, kayak punya kecanduan, ya. Suka main-main lawan jenis di luar sana, dan si pelakor, ataupun si pebinornya itu punya kecanduan, ya. Suka memorotin duit orang, gitu, kan. Ya, biarkan mereka itu kayak ketemu satu sama lain, kayak gitu. Biarkan mereka itu, kan, ya, jadian aja ulat bulu, ketemu dengan ulat bulu. Nah, biar mereka itu, kan, saling menggatel-gatelin satu sama lain. Kamu memilih untuk mengalah, ya, saya lihat, ya, di sini, ya. Memilih untuk mengalah, dan memilih untuk kembali fokus kepada karir dan keuangan kamunya tersebut. Ini adalah 3 of Cups, ya. Ketahuan adanya unsur third party. Third party, third party, saya lihat ada di sini. Oke. Entah itu kamu yang menghadirkan third party tersebut, atau pasangan kamu yang menghadirkan third party. Tapi yang pastinya, karena ini coin, coin, ini adalah realitas. Kenyataan. Dan, third party yang dihadirkan tersebut, ternyata, ya, kebenarannya itu terkuat. Ya, kecolongan, kayak gitu. Pasangan kamu ini kayak kecolongan. kedapatan bersama dengan si third party dia, kedapatan bersama dengan si third party tersebut, sehingga membuat kamu ini, kan, ya, langsung, cut off. Langsung memilih, that, akhiri hubungan ini. Tidak ada. Tidak ada lagi, ampun-ampun, no ampun. Nah, kayak gitu lah, ya. Tidak ada ampun-ampun lagi, langsung akhiri hubungan ini. Karena kamu tidak mau sakit hati, saya lihat di sini. Kamu lebih baik memilih untuk fokus kepada karir dan keuangan kamu aja. Kembali menjadi single juga gak apa-apa kok selama diriku ini punya duit aja. Nah, kayak gitu lah, ya. Yang ada di dalam pikiran kamu, Jodiac Leo, ya. Yang penting diriku ini, kan, ada duitnya aja. Hidupku ini nyaman, kan. Gak ada pasangan pun gak apa-apa. Aku masih punya teman. Masih banyak orang yang suka kepada diriku juga. Dan kalaupun ketahuan, ya, sakit sih, jujur aja. Ketahuan pasangan kita itu selingkuh. Siapa sih yang gak sakit? Pasti sakit juga, kan, kamunya tersebut. Yah, gak bisa dipungkiri juga. Sakit sih memang sakit. Tapi, kamu ini kayak melihat realita, melihat kenyataan juga. Meskipun, sakit hati, tapi masih belum bisa membunuh, masih bisa, belum bisa membuat kamu ini mati juga. Selama kamu ini punya duit aja. Hidup kamu ini tidak bakal berakhir hanya karena mentang-mentang pasanganku ini selingkuh doang. Nah, kayak gitu lah ya. Kamu juga tidak kelihatan sedih kok. Saya lihat, gak kelihatan sedihnya, diri kamunya tersebut. Malahan, kamu melepaskan, ya, dibalik hati kamu sih, memang udah kayak tercabik-cabik ya. Saya lihat ya. Ada katutriusut. Kayak tercabik-cabik gitu kan. Tersayat-sayat gitu kan. Tapi kamu juga tidak mau menunjukkan rasa sakit hati kamu di hadapan pasangan kamu, ataupun si orang ketiganya tersebut. di hadapan mereka ya. Kamu ini kan menunjukkan gaya hidup yang mewah-mewah, senang-senang gitu kan. Menunjukkan happy-happy ria. Oke. Karena misalnya, di dalam pikiran kamu ini kan, kalau kamu menunjukkan sesuatu yang sedih, gak ada gunanya juga. Mereka juga bakalan ketawa-ketawa di atas air mata kamu juga. Buat apa kayak gitu? Nah, ini benar. Kalau memang kamu memilih jalur kayak gini ya, ya benar saya lihat ya. Oke. Langsung kamu akhiri. Gak kasih poin lagi. Gak kasih kesempatan sedikit pun lagi. Gak ada maaf-maafan lagi. Saya lihat ya. Oke. Beberapa orang dari Jodiac Leo juga kan. Saya lihat ya. Kamu langsung nuntut ya. Kalau misalnya sebelumnya, pasangan kamu ini, mungkin aja pernah meminjam duit kayak kepada kamu kan. Sebelum putus, langsung bulan November ini, kamu minta di hadapan dia secara langsung untuk suruh dia melunasi hutang dia tersebut. Kamu langsung main nuntut. Lunasi hutang kamu tersebut ya. Kembalikan uang aku begini, begitu. Nah, kayak gitulah ya. Kalau tidak kembalikan, aku beberkan ya di hadapan publik biar kamu ini malu. Terutama di tempat kerja kamunya tersebut ya. Aku bocorkan ya. Kalau kamu masih punya hutang keksu supaya kamu ini dipecat kek atau apa kek, pasti ada dampak terhadap pekerjaan kamu ini. Ini bagus sih. Kalau memang itu statusnya ada hutang ya, pasangan kamu kepada diri kamunya tersebut. Bukan kamu yang kasih kepada pasangan kamu ini dengan ikhlas dan sukarela ya. Tapi pasangan kamu ini kayaknya juga pernah pinjam duit. Saya lihat. Ini ya. Pinjam duit kepada kamu kan. Dan kamu minta kembali sebelum hubungan ini kamu akhirin bersama dengan pasangan kamunya tersebut. Langsung di hadapan pelakornya, si orang ketiganya, langsung kamu beberkan. Kembalikan uang aku begini, begitu kan. Oke. Wah, seru deh. Ini kayak drama aja ya. Saya lihat ya. Di hadapan mereka yang paling serunya ya, di hadapan mereka, kamu ini juga tidak mau menunjukkan kesedihan kamu. Tapi meskipun hati kamu ini udah tersayat-sayat, kamu tidak mau menunjukkan adanya air mata juga. Kamu menunjukkan ketegaran kamu lah. Ibaratnya kayak gitu lah ya. Langsung main akhirin kan. Oke. Take a chance of love. Nah, ambillah kesempatan ya. When we love our life change forever ya. Oke. Kalau saran dari kartu ini sih, dikatakan ya, kalau pasangan kamu ini bisa menghadirkan orang ketiga, kamu juga jangan kalah juga hadirkan orang ketiga juga. Kayak gitu aja. Ya. Pasangan kamu ini kan, kecolongan, menghadirkan orang ketiga dan membuat kamu ini sakit hati, kamu juga jangan kalah juga hadirkan orang ketiga juga untuk kamu pamerkan ya. Untuk kamu perlihatkan, take a chance, ambillah kesempatan ini untuk dekat dengan seseorang. Oke. Kemudian gandenglah orang tersebut, jalan melewati pasangan kamu bersama dengan si orang ketiganya tersebut. Lihat siapa yang mati cemburuan terlebih dahulu. Kayak gitu lah. Kata kartu ya. Bukan kata saya, meskipun kata saya ya. Kalau menurut saya sih nggak ada gunanya. Kamu balas dengan cara kayak gitu kan. When we love our life, our change ya. Saat kita jatuh cinta, hidup kita ini pasti akan berubah. Dan kamu juga ditekankan, disarankan ya, inilah resikonya kalau menjalin hubungan dengan seseorang. Karena di saat kita udah jatuh cinta, maka penuh dengan resiko hidup kita ini pasti bakalan berubah. Berubah jadi apa? Berubah jadi indah atau berubah jadi neraka? Kayak gitu. Dan inilah resiko dari mencintai seseorang. Dan kamu mesti terima resikonya tersebut. Kayak gitu lah ya. Saran pesan dari kartu oracle-nya ini ya. Jadi cobalah untuk ngerti aja deh. Inilah ya, efek samping dari yang namanya cinta. Resiko dari yang namanya cinta. Sekali kita udah udah jatuh cinta, ya, resikonya itu besar. Dan akan berdampak, pengaruh, terhadap kayak, ya, hidup kita juga senang, ya, atau sedih surga ataupun neraka tergantung pada berjalannya si cinta tersebut. Berjalan mulus, ya, Alhamdulillah, ya, hidup kita ini akan berasa seperti di dalam surga. Bahagia, kan? Tapi kalau tidak berjalan lancar, ya, resikonya, hidup kita ini bagaikan di neraka, dibuat oleh cinta tersebut. ya wajar, maklumin aja deh, pantesan, kamu ini realitas banget ya, no more tears, nggak ada air mata. Beberapa orang dari jodiac Leo, kamu udah tahu hikayat ya, atau konsekuensi dari jatuh cinta. Makanya nggak ada air mata, meskipun hati kamu ini udah terluka. Nah, kayak gitu ya. Periode bulan November ini kamu bisa terhubung dengan orang bersamu Rising and Venus, ada jodiac Capricorn, ada Taurus, ada Cancer, ada Taurus lagi, ada Capricorn lagi, ya, ada Libra, ada Scorpio, ya. Inilah yang bisa saya sampaikan untuk kamu, jodiac Leo yang single. Sekarang kita masuk ke jodiac Leo yang couple. Begini ya, jodiac Leo, sengaja saya tidak taruh timestamp di reading-nya saya ini karena saya ingin kamu menonton kedua sesi video saya tersebut. Kalau tidak cocok di bagian couple, barangkali cocoknya di bagian single. Begitu pula dengan sebaliknya. tapi kalau misalnya, ya, kamu masih merasa bersikeras ngotot ya, masih ingin skip video reading-nya saya ini karena, ya, tidak sabaran kek atau apa kek ya. Silahkan skip aja sendiri, saya tidak bertanggung jawab apa-apa karena timestamp itu hanya akan saya tarik di, hanya akan saya taruh di card reading aja. Semoga kamu bisa mengerti ya. kita akan lihat ya, jodiac Leo yang single. Ini ada kartu yang muncul finance and career lagi, ya, oke, ini sama seperti jodiac tadi yang sebelumnya, apa ya, jodiac cancer, ya. Financial issues are a factor in your love life right now. Oke, kita akan lihat konfirmasi dari kartu taruhnya itu mengacu ke arah mana? Mengacu ke arah mana? Hayo. Hayo. Hayo Bandung. Loh, kok jadi hayo ya? Itu kan halo-halo kan? Oke? Ini ada kartu six of cups. Hmm, nostalgia, kenangan, orang masa lalu saya lihat. Di sini ada kartu the hangman, kamu masih belum sepenuhnya move on dari masa lalunya tersebut. Beberapa orang dari diri kamu mungkin aja membuat pelarian dengan cara fokus kepada karir dan keuangan, ya. Kemudian ada kartu king of cups. Ya, kamu masih memendam rasa cinta yang begitu gede, ya, kepada orang dari masa lalu tersebut. Oke? Tapi kamu berusaha menguasai emosi dan perasaan kamu supaya jangan sampai ada air mata berusaha berusaha untuk tetap tegar. Kamu menunjukkan sisi ketenangan kamunya tersebut dan kamu menunjukkan rasa percaya diri kamu. Kamu berusaha untuk bangkit berdiri sendiri, berusaha untuk merdeka, melepaskan, ya, dan pergi dari si orang masa lalunya tersebut. Oke? Kamu berusaha beberapa orang. Ini masih ada kenangan-kenangan, ya, saya lihat, ya. Dari orang masa lalu yang tersisa, gitu, kan, di dalam pikiran kamunya tersebut. Masih ada kenangan, ya. Perasaan kamu ini terlihat jadi Leo yang single masih begitu kuat banget kepada orang dari masa lalu dan masih belum bisa kamu lupakan orang masa lalunya tersebut. Kamu ingin sekali pergi, ingin sekali meninggalkan, ingin sekali melupakan, ingin sekali move on, ingin sekali healing. Tapi, semakin kamu mencoba, semakin kamu memaksakan diri kamu untuk melupakan orang masa lalunya tersebut, semakin energinya kamu ini ketarik, semakin ibaratnya, ya, kamu ini kangen, rindu kepada si orang masa lalunya tersebut dan membuat kamu ini semakin ingin tahu lagi. Ini dia itu lagi ngapain hidup dia itu sekarang kayak gimana begini-begitu bergenol, kan? Oke? Makanya, di sini, kamu mengambil sebuah kesempatan. Kamu tidak mau memaksakan diri kamunya tersebut untuk cepat-cepat melupakan mantan kamunya tersebut, meskipun kamu masih mengenang, ya. Kamu berusaha mengendalikan emosi kamu, tetap tampak tenang, tetap menjaga emosi kamu supaya kamu ini tampak ceria, ketawa-ketawa di depan umum. Ibaratnya kamu menggunakan situasi, ya, untuk membantu kamu ini healing. Ini mantap, ya. Ada katu financial and career di sini, beberapa orang kamu ini melampiaskan fokus dan perhatian kamu ini kepada karir dan pekerjaan kamu. Sembari kamu bekerja, kamu sembari kayak membuka diri, six of ones, bersosialisasi dengan orang. Bukan berarti kamu ini sana-sini pepetin orang. Enggak, ya. Maksudnya bersosialisasi, kamu membuka diri, kan, untuk berteman dengan orang-orang. Barangkali aja melalui proses pertemanan, bercandaria, ketawa-ketawa, gitu, kan, bisa membuat kamu ini melupakan mantan kamunya tersebut. Dan kamu yakin suatu saat nanti, kamu pasti bakalan bisa. Sangat optimis banget. Kamu pasti bakalan bisa pergi melupakan kenangan masa lalu kamu bersama dengan mantan kamunya tersebut. Ya, saya doakan, ya, bulan November ini masih dalam proses kamunya ini, kan. Berjuang, fight, ya. Fight to move on. Fight to move to moving forward, ya. Belajar berjuang untuk melangkah maju ke depan. Ibaratnya kayak gitu, lah, ya. Kamu cuma ingin tampil tenang aja, kan. Tapi sekarang saya lihat, ya, kasusnya itu beda lagi. Kamu berusaha untuk tampil tenang, berusaha untuk pede, yakin, percaya diri, ya. Dan tidak mau memaksakan diri untuk cepat-cepat move on dari mantan kamunya tersebut. Bawaan kamu ini, kan, santai-santai menikmati keadaan sambil membuka diri berteman dengan orang-orang. Parahnya, bulan November ini mantan kamu ini kembali. Di saat kamu ini udah fokus kerja, kerja, cari duit, kan. Fokus kepada materi dan finansial kamu. Mantan kamu ini balik kepada diri kamu dan dia menggoda diri kamu. Beberapa orang, ini kamu berdiling dengan orang yang jarak jauh, LDR. Mantan kamu ini datang dari tempat yang jauh, langsung samperin diri kamu dan menjanjikan sesuatu yang indah-indah lagi, berusaha membuat kamu ini terbuai lagi. Cuman, bagusnya, reading-an ini, King of Cards dan The Hangman, kamu tidak bisa terbuai lagi oleh ucapan-ucapan indah dari si mantan kamunya tersebut, karena setiap ucapan dari King of Wands, godaan-godaan, rayuan-rayuan, yang keluar dari mulut mantan kamu yang kembali lagi, tidak kamu telan mentah-mentah lagi, karena ada katu The Hangman, The Hangman ini kan melihat dari perspektif yang berbeda, dari sisi yang terbalik, tidak mentah-mentah lagi, kamu telah, tidak mentah-mentah lagi, kamu ini bucin kepada si doinya tersebut. Kamu bisa menilai, mengobservasi mantan kamunya ini. Meskipun cinta itu masih ada, tapi kali ini cinta tidak bisa membuat kamu ini bodong lagi. Nah, istilah kasarnya kayak gitu lah ya, kali ini cinta tersebut tidak bisa membuat kamu bodong lagi. Dan orang masa lalu, kamu pastikan orang masa lalu tidak bisa membuat kamu ini jatuh ke lubang yang sama lagi. Kamu menunjukkan sikap yang tenang, kamu ini tidak marah-marah, tidak maki-maki kepada mantan kamu ini. Kamu tetap senyum ya, menerima dia juga. Tapi dalam hati kamu ya, kayaknya udah berpikir, ini orang maunya apa. Saya mesti cek dulu, saya mesti ya, observasi dulu, periksa dulu, kedatangan dia itu maksudnya apa. Nah, inilah, kalau ditanya kehadiran dia, apakah dia itu serius atau tidak? Ya, ini mantan kamu ini kayaknya serius datang membawa perasaan cinta yang besar, ya. Dia bukan membawa, sekedar membawa ucapan-ucapan aja yang menjanjikan sesuatu karena The Chariot, dia akan merealisasikan ucapan-ucapan atau janji-janji dia yang mungkin aja pernah tertunda dan tidak pernah terrealisasikan di masa lalu. Mungkin aja inilah kabar baiknya tersebut. Tapi itu pun tidak bisa membuat kamu ini kan langsung semata-mata kan langsung percaya dengan mudah kepada dia. Ah, itu. Kamu ingin melihat ya ini orang maunya dia itu apa kayak gitu. Ini ada orang masa lalu yang kembali lagi ingin mencari perhatian kamu ingin reconcile rekonziliasi dengan diri kamu tersebut tapi tidak tertutup kemungkinan. Ya, beberapa orang dari jodhya Leo ya ibaratnya kayak akan jadian ya CLBK kembali kepada mantan atau kayak gimana kayak saya lihat karena mantan kamu ini kan dia merealisasikan sesuatu dan membuktikan sesuatu yang membuat diri kamu ini percaya lagi kepada diri dia kalau dia itu udah berubah nggak kayak dulu lagi. Nah, itu karena pembuktian dia membuat kamu ini kan ibaratnya kayak jatuh cinta lagi dan kalian jalan lagi bersama saya lihat. Tapi beberapa orang dari jodhya Leo meskipun mantan kamu ini udah membuktikan sesuatu kamu ini kan masih belum bisa memberikan rasa percaya kamu kepada diri dia dengan begitu gampangnya kayak gitu. Kamu masih ada perasaan insecure kayak perasaan nggak segampang itu aku percaya lagi lah kepada diri kamu lah nah, kayak gitu lah ya. Oke. Saran pesan disini ada kartu choose love lah. Oke. pilihlah cinta you always have choice. Kamu selalu memiliki pilihan. Mau terima dia atau tidak pilihan ada di tangan kamu sendiri. Kamu selalu memiliki pilihan tersebut. Orang ini apakah aman kamu terima? Ya, dia aman kamu terima. Karena dia bisa membuktikan sesuatu kepada diri kamu. Membuktikan keseriusan dia yang kemarin mungkin aja tidak bisa dia buktikan kepada diri kamu. Dan make yours with love ya. Jadikanlah milik kamu dengan menggunakan cinta ya. Oke, maksudnya disini tidak perlu kamu terlalu keras juga lah ya. Saran pesannya disini tidak perlu kamu terlalu keras kepada orang lain dan tidak perlu kamu tidak perlu kamu terlalu keras juga kepada diri kamu sendiri. Kamu disuruh ikuti suara hati kamu hati kamu ini masih cinta enggak kepada mantan kamu ini. Kalau masih cinta choose love tidak usah munafik-munafik lah ya. Oke. Tidak usah munafik-munafik karena choose love ya. Pilihlah cinta. Jangan memilih musuh. Jangan memilih modus. Jangan memilih ego. Jangan memilih gengsi. Nah, kayak gitu ya. Oke. Tapi pilihlah cinta yang pure, murni dari dalam hati kamu itu membisikkan apa perasaan kamu itu kayak gimana. Yaudah, itulah yang kamu jalanin supaya batin kamu ini jangan sampai tersiksa. karena beberapa orang dari Jodiac Leo ya mungkin aja akan memanfaatkan kesempatan ini untuk finance and career. Minta ini, minta itu memorotin si mantan kamunya tersebut dengan alasan supaya dia bisa membuktikan sesuatu kepada diri kamu. Kamu mesti kayak memberikan inilah itulah berbentuk materi yang mahal-mahal. Ya, enggak usah kayak gitu deh. Itu namanya kita menciptakan dosa, kita menciptakan karma. Oke, tapi pilihlah cinta ya. Jangan mempersulit orang. Kalau memang cinta itu bisa dijalin lagi ya, dengan lebih indah lagi dibandingkan sebelumnya lebih serius lagi. Ya, pilihlah jalur yang damai, jalur yang indah. Jangan memilih jalur modus ego. Jangan memilih jalur berantem kayak gimana. Itu tidak akan membuat hidup kita ini tenang. Kayak gitu aja ya. Itu periode bulan November ini kamu bisa terhubung dengan orang besar Moon Rising and Venus. Ada Jodiac Leo, ada Scorpio, ada Pisces, ada Scorpio lagi, ada Jodiac Leo lagi, kemudian ada Jodiac Cancer ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan kepada diri kamu. Akhir kata, saya ingin tutup dulu reading saya ini dan undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu. Sampai jumpa. Terima kasih.